Arus mudik lebaran di Terminal Lebak Bulus sudah menginjak puncaknya. Pada H-3 libur lebaran, terhitung sebanyak 1.328 pemudik mulai padat di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu 19 April 2023. Kepala Terminal Lebak Bulus, Iman Safril, mengatakan, pengecekan armada bus sudah mulai digencarkan, menjelang puncak mudik lebaran 2023 hingga H-2 hari raya Idul Fitri. Iman menjelaskan, hingga saat ini kondisi bus di Terminal Lebak Bulus dapat dipastikan laik jalan. Ya Pak Iman, di H-3 lebaran ini ada pelonjakan nggak dari penumpang sendiri? Saya maafkan, jadi keringat ya. Tapi tidak, memangnya agak berhubungan kata ya. Jadi, mau nyamain dengan hari ini. Hari ini itu sejak 3.76 orang, sekarang sudah hampir 600 orang. Jadi, sehari waktu, hari ini mungkin-mungkinan bisa. Jadi, ada pelonjakan penumpang. Terus, sementara sampai hari siang, tidak kak, mencapai 600 orang. 600 orang? Terus, oke. Memang bis tadi, sampai siang, 25 bis. 25 bis? Oke. Pak, hari ini ada, ini gak Pak? Tengokan penumpang tinggi, gak Pak? Kalau pelanjut, tanjap, ke sekitar itu, pelanjut, sampai hampir. Ini, dikabung dengan pengolak terminal. Tampilnya gimana Pak, hari ini ada di temukan kendala, apa, tidak layak jalan, apa, tidak tiga setan, gak Pak? Untuk ke kondisi kendalaan, soal ini, alhamdulillah, hasilai kekebalan. Hasilai kekebalan? Terserah, terserah, apa, ada di temukan kendalaan atau apa-apa, kecampean, 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 kecampean. Oke, pak, kalau gak salah dari kemarin kan 35 bis itu ada 15 yang tidak layak jalan dengan kerusakan ringan, Pak ya? Nah itu apakah sekarang sudah semuanya diperbaiki? Dari 53 itu, 8 yang tidak layak jalan. itu sudah di kacang hanya kelengkapan-kelengkapan saja di terminal sendiri itu mengingat beberapa menggunakan di terminal sendiri mungkin predisinya ini akan melonjak sampai hari apa Pak? amin berapa? amin satu lebaran? di hari Jumat Pak? iya Jumat tahun 49 oh jarak pendek tuh ya kebanyakan oke boleh Pak himbawan buat pemudik Pak? untuk himbawan para pemudik di terminal waktu sini yang satu kami sudah pengolah peminang menunggu penumpang agar menjaga kesiakannya karena pemudik atau masalah yang ini kita langsung menunggu kejauhan yang lebih jauh karena itu korang jaga kesiakannya apabila kedapatan badan berasal di pas di terminal itu kami juga pengolah disediakan dulu kejauhan untuk peminang bisa teruduk sangat gratis kedua untuk apa namanya keperangkatan dalam pemudikan kita tidak terlalu lama menunggu di terminal selatang waktu menunggu di terminal terima kasih terima kasih baik terima kasih Pak Iman atas kita samanya